Hingga hari ke-6 pencarian, Tim Sar Gabungan belum berhasil menemukan keberadaan riski, bocah SD yang hilang tenggelam saat bermain di pantai Sungai Hitam Bengkulu. Basarnas Bengkulu mengakui pencarian di hari ke-6 mengalami kendala akibat cuaca buruk yang terjadi sejak Senin pagi. Namun hal tersebut tak menghalangi Tim Sar terus mencari korban. Selain di perairan, Tim Sar juga melakukan penyisiran di sepanjang bibir pantai. Namun hingga Senin petang, korban belum berhasil ditemukan. Jadi hari ini masuk ke hari ke-6. Pencarian kita pada hari ini kita mulai tadi pagi pada pukul 09.00. Kemudian kita mengarah ke arah Pulau Tikus. Dari Pulau Tikus kita mengarah ke Pulau Bay dan kembali ke Posko. Jadi hari ini hanya mengulangi dari pencarian sebelumnya. Untuk hasil sementara masih nihil. Dan hari ini kita menghadapi faktor cuaca. Faktor cuaca hari ini mendung, kemudian gelombang juga agak tinggi. Kemudian juga arus yang cukup kuat pada hari ini. Proses pencarian masih terus dilakukan hingga selasa besok yang memasuki hari ke-7. Tim Sar berharap korban dapat segera ditemukan. Bayazir Al Rehan, Kompas TV Bengkulu